Satu medali emas dari all around, satu medali masih lagi dari final individual floor, satu perunggunya di final individual vault. Menurut saya Rift belum sukses sih. Cuman memang karena Rift punya target tersendiri dari diri Rift itu untuk bisa dapat medali emas di all round dan juga floor, di Rift sebelum si games itu sangat mempersiapkan untuk itu. Kita gak ada training camp, try out, gak ada. Jadi emang baru kali ini si games gak ada training camp, gak ada try out. Ya secara mandiri, latihan di dalam negeri. Secara mandiri udah dua pemas satu perunggu ya. Alhamdulillah. Berarti kalau training camp mungkin secara persiapan bisa lebih baik lagi harusnya kan. Pengalaman menarik Rift udah sih ya seputar di pertandingan saja sih ya. Yang pertama Rift udah dapet pesaing baru dari Filipina alia Finegan ya. Sebelumnya pernah menjadi tim elitenya di Amerika gitu. Sempet deg-degan karena emang Rift sebelumnya udah tau juga kekuatannya dia. Seperti apa, ngomong bagus gitu. Sempet Rift dah seperti putus asa karena emang dia bagus banget gitu. Cuma emang ada beberapa alat, dua alat dia itu lupa akan persyaratan gerakan. Yang membuat dia itu nilainya drop. Nah dari situ alhamdulillah dengan persiapan pelatih Rift dah juga untuk mempersiapkan gerakan Rift dah. Jangan sampai ada yang miss sedikitpun. Jadi alhamdulillah nggak ada yang buat nilainya itu menjadi drop. Ya dua emas ini. Ya dua emas. Yang ini pastinya buat keluarga. Yang ini buat pelatih. Tiga tiga semua untuk Indonesia. Kalau untuk mikir bonus sih, itu belakangan. Kalau untuk revilinya sendiri, prestasi dulu. Cuma bonus adalah bonus. Yang selama ini Rift dah pertarukan, Rift dah korbankan, Rift dah jalanin. Itu sebagai bonus. Di Juni itu ada Asian Senior Championship kalau nggak salah. Katar. Ya di Katar. Itu sebagai poin, menambah poin untuk ke Olympic. Ya. Terus di bulan Oktober ada World Championships di Liverpool. Ya. Terus tahun depannya karena katanya Asian Games diundur, jadi tahun depannya persiapan Asian Games. Pastinya Rift dah ingin berterima kasih kepada awal subhanahu wa ta'ala. Terus saya juga berterima kasih kepada ayah sama bunda. Karena dari kecil sampai Rift dah sekarang ini selalu men-support Rift dah. Adik, kakak, keluarga semuanya men-support Rift dah. Aku juga berterima kasih kepada pelatih Rift dah karena selalu motivasi Rift dah. Terus juga teman-teman, satu tim Rift dah. Aku juga berterima kasih kepada Presiden Bapak Jokowi. Juga Menteri Olahraga karena sudah mempercayakan Rift dah sebagai atlet untuk dikirim ke SEA Games. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.